assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang dirahmati Allah berjumpa lagi dengan saya yang membahas masalah seputar service jam tangan tutorial cara mengganti baterai saya memotong tali dan lain-lainnya teman-teman Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagian tutorial cara menyuci-menyuci perambutnya teman-teman menyuci perambut jam tangan Rolex otomatik ya teman-teman caranya seperti apa mohon teman-teman untuk menyimak biar teman-teman kalian paham ya teman-teman Oke teman-teman sebelum lanjut ke video tutorial berikutnya mohon teman-teman untuk subscribe like dan share ya teman-teman biar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua dan teman-teman semua yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kebaikan teman-teman mendapatkan jalan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman kita lanjut ke video tutorial berikutnya tutupnya dibuka dulu temen-temen sebelum buka rambutnya banduran otomatis ini dibuka dulu temen-temen ya ini dibuka dulu ini rambutnya temen-temen ya ini perambutnya ini mau dicuci kadang-kadang rambut ini suka lengket temen-temen lengket kadang jalannya terlambat kadang jalannya cepet gitu ya kalau udah dicuci biasanya normal lagi temen-temen cuci nya menggunakan was bensin temen-temen kalau di bahan-bahan toko kimia ini ada ya temen-temen namanya was bensin cara mencuci nya temen-temen bisa perhatikan seperti ini temen-temen cara mencuci rambutnya seperti ini pelan-pelan aja temen-temen udah cukup terus didiamkan sebentar temen-temen biar kering didiamkan sebentar ya temen-temen cara memasang sepertinya temen-temen ini harus masuk ke lubang temen-temen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video berikut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh